Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Fetria Rahmi Dalam info kemana kriau Saat dikonfirmasi Kepala Seksi Evaluasi dan Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenang Riau Dr. Andes Haji Kamarudin Sangat mengapresiasi Kesiapan Man 1 Inhil Dalam menyelenggarakan UNBK Untuk ujian nasional tahun ini Sesuai dengan yang ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Surat Edara No. 1 Perihal pelaksanaan ujian nasional tahun ini Akan diprioritaskan Melalui ujian nasional berbasis komputer Begitu pula pelaksanaan ujian nasional Berbasis komputer 2018 khusus madrasah Di Kabupaten Inhil Dipastikan sudah rampung Menurutnya hal itu Membuktikan peran dan gerakan komite Sudah berjalan dengan baik Di madrasah Dalam upaya Mengsukseskan pelaksanaan Ujian nasional Berbasis komputer Hal senada diungkapkan Kekarniluk Menakriau Dr. Anda Sajiamah Supar Di MA yang turut hadir Pada monitoring terkait Kesiapan pelaksanaan UNBK Di Man 1 Inhil Ya sepakat bahwa Kesiapan pelaksanaan UNBK di Inhil Sudah berjalan baik dan matang Jadi Alhamdulillah Sebenarnya Bahwa persiapan Pelaksanaan UNBK di Man 1 Indragir Hili ini Sudah cukup bagus Dan Alhamdulillah Bisa disiapkan untuk semuanya Jadi dengan menggunakan 3 SIP Jadi jam pertama Kemudian jam kedua Lalu jam ketiga Dan diharapkan itu bisa Meng-cover seluruhnya Bahkan lebih dari itu MTS juga akan menggunakan Fasilitas yang ada di sini Saya kira ini sesuatu yang Sangat luar biasa Yang bisa disiapkan oleh Kepalaman Beserta wakil kepala Dan seluruh Guru-guru-guru Yang ada di Mardas Hakita ini Dan saya berharap supaya Tahun-tahun ke depan Bukan hanya di Mardasak Negeri Tapi di Mardasak Swasta juga Supaya kita laksanakan UNBK Ujian Nasional Berbasis Komputer Jangan ujian nasional berbasis Kertas dan Pensil UNKP namanya Tapi sudah harus dilakukan Dengan UNBK Dan saya kira cukup bagus Apa yang ada di sini Ada yang disiapkan oleh Mardasak Memang kita punya sendiri Kemudian ada juga Yang kita pinjam dari orang tua Orang tua siswa Karena memang Anak-anak kita juga sekarang Hampir semua anak-anak SMA Aduh atau anak SMA juga Itu kan punya laptop di rumahnya Dan itu bisa kita pinjam Untuk kita gunakan Melaksanakan UNBK Saya kira ini sesuatu yang sangat baik Dan sangat layak Untuk dicontoh oleh Mardasak-mardasak yang lain Pada kesempatan yang sama Kepala Madrasah Dr. Andes Abdullah MPD Mengungkapkan bahwa Perangkat komputer yang ada Di madrasah Sudah cukup memadai Untuk dilaksanakannya Sistem ujian nasional Berbasis komputer Hal tersebut didukung Dengan perangkat komputer Yang berjumlah sebanyak 71 unit komputer Yang bersumber dari dana komite Ditambah dengan kontribusi Orang tua siswa Sebanyak 35 unit komputer Kami di Iman 1 Ini memiliki 71 Komputer yang Milih kami Dari komite Kemudian Selebihnya itu Kami pinjam dari siswa Itu sekitar Atau 35 Untuk melengkapi Sesuakan Bisa 100 Karena Kami ada 3 seat Itu Satu seat pertama itu 100 Jadi komputernya 100 Kemudian Seat kedua 100 Kemudian Seat ketiganya itu 85 Karena jumlah peserta kami 285 Berarti secara fasilitas Semuanya terpenuhi Pak ya Terpenuhi Pak Kemarin terbukti Sudah kami Adakan simulasi pertama Sudah jalan lancar Selama 2 hari Itu menjadi patokan kami Untuk melaksanakan UN yang tanggal 9 Sampai 12 April Yang menggunakan Jaser labor kita ini Apakah sekolah ini Atau ada sekolah lain Kebetulan Karena Tingkat Sanawiyah Dengan alih itu beda Makanya Sanawiyah itu bisa Menumpang kepada kami Karena mereka Belum ada kesiapan Dan terpaksa Kami menambah Satu lokal lagi Dan itu adalah Maksudnya sama Dengan Sanawiyah Negeri 2 tembilan Pihaknya Mengaku simulasi pertama Selama 2 hari Untuk UNBK tersebut Berjalan dengan lancar Tanpa ada kendala Hal tersebut diharapkan Akan mampu mendukung Kesuksesan pelaksanaan UNBK yang menurut jadwal Akan dilaksanakan Pada tanggal 9 hingga 12 April Mendatang Ya terima kasih Seperti apa yang Kata Pak Kandil tadi Nanti sama dengan Apa yang saya katakan Nanti Bahwasannya persiapan Yang untuk MAM 1 ini Luar biasa Menurut saya Itu tahun ini Karena Awal-awalnya Gamang Gamang oleh beliau Ini dalam hal Bagaimana UNBK itu Karena beliau itu Sudah kononasi dengan saya Saya harus support Ya bagaimana Dengan gerakan komite Ketika untuk Menyiapkan persoalan Tentang Sesara-sesara Yang UNBK itu Karena terbukti Pada hari ini Dan juga Saya kaget Bisa untuk Menyiapkan Tiga ruang Dari Persediaan Jumlah siswa yang ada Dan juga bisa Kononasi dengan MADSA yang lain Karena juga Beda jadwal Ini suatu hal yang sangat Ada kemajuan Ketika mereka Kononasi dengan Kayakman MTSN Inhil Sehingga Beda-bedakan Beda-bedakan Pada jadwal Ujian saja Sehingga mereka Pada hari ini Kita terbukti Tiga-empat ruang Mudah-mudahan BEMBK yang Diasarkan MTSN Inhil Lancar Demikian info Kemenangkir Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Selamat menikah Quem Menikah Tiga-tiga surat Tiga-tiga